Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah kembali bersama ulama channel tentunya di tempatan pagi hari ini seperti yang tempat-tempat lihat di depan kamera itu ada tiga macam kiprok dan satu multi tester gimana pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit bahwa berbagi ataupun tutorial kepada teman-teman semua gimana cara pengecekan jalur kiprok kemungkinan dari teman-teman jika membeli sesuatu barang misalnya ya membeli kiprok supra tapi eh seperti ini ya yang soketnya hitam lebih barangnya lagi kosong kebetulan yang adanya kiprok yang soketnya warna yang hijau itu bisa di bisa di itu teman-teman ya bisa ditukar-tukar dengan syarat yaitu kita mengetahui terlebih dulu jalur-jalur yang ada pada kiprok tersebut jalur dedek kiprok yang berwarna apa yang berwarna hitam gimana jalurnya yang bijang biru ini berwarna jalurnya Oke gimana pengecekan yang pada pagi hari ini yaitu dengan menggunakan multitester digital ya saya disini menggunakan multitester digital dengan eh ininya ya Hai posisikan kontaknya ini apanya ini ke gambar jodoh seperti ini yang jodoh seperti ini Oke pertama kita cek jalur eh untuk kiprok supra Hai gimana fungsi pengecekan jalur ini yaitu yaitu tadi ketika kita ingin mengganti kiprok dengan kiprok motor lain itu bisa tukar-tukar kita mengetahui jalurnya dan kita merubah jalur kabelnya gimana dengan multitester ini juga bisa mengetahui kiprok itu masih bagus atau tidak nanti saya akan berikan tutorialnya Oke pertama kita cek jalur dari kiprok supra kiprok supra ada empat soket seperti ini ya 1234 yang pertama kita cek terlebih dahulu yang ini balik-balik sama aja teman-teman ya kita cek terlebih dahulu kemudian kita cek angka dari multitesternya Hai tidak ada pergerakan cuma sekali Hai terus kita kita balik Hai seperti ini Hai yang merahnya kita pindahkan kebawah Hai kemudian yang hitam kita tancapkan pada bagian atas Oh ya dapat terlihat angka di multitrater yang teman-teman ya tuh angka di multitraternya makanya jadi patokan ya karena kau posisi op ataupun di motornya nggak hidup ini cara ngecek kiproknya aja dengan cara ngecek jalurnya aja Oke sebelahnya Hai itu pindah lagi sebelahnya juga tidak ada berarti sudah dapat dipastikan jalur kiprok untuk supra ini ini supra lama ya ataupun keren yang soket hitam jadi seperti ini Hai Oke yang hitam ini soket kiri atas berarti jalur menuju ke plus aki ke pengisian aki yang hitam ini teman-teman ya ini ada angkanya Oh ya dapat terlihat di multitrater berarti yang untuk yang di multitrater yang hitam ini jalur ke pengisian aki yang soket ini jalur pengisian aki untuk motor supra terus yang dibawahnya ini yaitu input spool input dari spoolnya ke sini terus yang untuk sebelah kanan ini biasanya kalau untuk lampu lampu di sebelah dari input dari output kiprok ke menuju juga ke pengisian aki di sebelah kanan ini untuk lampu penerangan yang untuk yang di bawah yaitu kabel masanya waktu itu untuk jalur kiprok supra ini mana dan juga jika nanti semuanya ini mengeluarkan angka kita cek bolak-balik tapi angkanya mengeluarkan angka di kiprok ini berarti kiproknya udah rusak dalam kiprok itu harus satu-satu jalur saja yang mengeluarkan angka seperti ini ini ya cuma satu aja ya kita bolak-balik nggak mengeluarkan angka seperti itu Oke saya ulang lagi lagi kalau untuk motor supra ini untuk pengisian kakinya kabel soket soket kiri atas dan input output spoolnya menuju kiprok yaitu kabel soket kiri bawah yang untuk kanan itu soket lampu yang kebawah yang kebawah yang bagian pojok kanan bawah yaitu masanya tadi kita itu sendiri Oke ini untuk jalur kiprok supra kemudian kita cek dari kabel jalur kiprok di motor yang soketnya jauh biru teman-teman ya biasanya kalau soket hitam sambil itu jalur jalur pengisiannya beda sini kita akan mengecekkan jalur kiproknya seperti biasa kita cek terlebih dahulu yang merah kita taruh di atas kemudian yang hitam kita taruh di bawah perhatikan dari multikatornya tidak ada pergerakan sebelahnya juga kita pindah ke sebelah terlebih dahulu kita jari jalur pengisiannya Oke sebelah sini teman-teman ya kabel merahnya di atas kemudian kita balik kita balik kita balik pasti dia tidak mengeluarkan angka karena dalam kiprok itu cuma kalau ngecek seperti ini cuma satu jalur aja yang mengeluarkan angka ini yang merah kita total colokkan kebawah terus yang hitam kita pindah ke atas lagi ya tidak mengeluarkan angka cuma mengeluarkan angka seperti ini yang atas ya mengeluarkan angka sekian angka ini menjadi patokan kalau untuk kiproknya masih bagus atau tidak teman-temannya karena posisi motor lagi di luar motor ibaratnya lagi off Oke berarti sudah dapat dipastikan yang merah dari multitester ini yaitu input dari sepul sepulnya menuju kiprok berarti sebelah sini pojok kanan atas kemudian yang hitam ini berarti output kiprok menuju pengisian kaki kemudian kalau untuk yang di sebelah kiri ini sebelah kiri atas yaitu biasanya kalau ini kiprok vario ini memasanya dan yang kiri di bawah ini untuk penerangan lampu penerangan saya ulang lagi yang kanan atas yang ini karena atas untuk pengisian ke apa karena atas ini untuk nah itulah lagi ya ada angkanya ya karena atas ini untuk input sepul kemudian pengisian kaki di bawah kanan bawah sedangkan yang atas ini put sepul Oke seperti itu berarti berbeda jalur teman-teman ya supra antara soket hitam dan soket biru jadi jika oke teman-teman tidak menemukan kiprok sakit hitam maka bisa menggunakan kiprok sakit biru dengan syarat jalurnya tadi jalur kabelnya kita pindahkan karena ini berbeda-beda jalur seperti itu teman-temannya nah kemudian cara pencekkan untuk kiproknya sudah mati ataupun error disini saya akan eh ada satu kiprok lagi yang sakitnya biru juga ya yang kiprok mati itu tidak mengeluarkan angka sama sekali seperti ini kita colokkan ya tidak mengeluarkan angka atas bawah ya semuanya terus kita balik lagi seperti ini juga tidak mengeluarkan angka kemudian sebelahnya kita balik lagi kita bolak-balik aja tidak mengeluarkan angka juga kita pindahkan ke atas lagi juga tidak mengeluarkan angka di multisaternya berarti sudah menandakan bisa menandakan berarti kiprok yang satu ini sudah mati ataupun sudah error itu tidak tidak mengeluarkan angka sama sekali di multisater juga menandakan kiproknya sudah mati ataupun error jika di kita cepatkan multisater angkanya antara empat ini muncul semua kita balik-balik angkanya muncul semua berarti kiproknya juga sudah rusak seperti itu aja teman-teman tandanya cara pengecekan jalur kiprok untuk soket yang hitam dan juga soket yang biru seperti ini semoga bermanfaat jika ada yang ditanyakan silakan teman-teman tulis di kolom-kolom komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih